Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali dengan Ojang Seri. Nah Ojang Seri mau review lagi nih, jadi Ojang selalu review parfum. Karena emang lagi seneng banget ya, Ojang lagi beli parfum kayak gitu terus dipakai. Karena merasa ketika Ojang misalnya lebih wangi seperti itu, ketika bekerja ataupun ya temen-temen main kayak gitu, jauh lebih pede lagi. Dan kebetulan Ojang lagi seneng beli yang kayak parfum-parfum online seperti itu. Ya meskipun ada terkadang kecewa juga ya, terkadang enggak. Seringnya saat ini sih ya beberapa kali mungkin fitik-fitik ya, ada yang kecewa juga, ada yang enggak ya. Kebetulan ini salah satu produk dari Wynn Perfumery. Ya seperti ini, dan ini Ojang seneng banget dari produk ini. Jadi kalau minasang silahkan, bukan di-endorse ya, silahkan kalau misalnya mau nyari di Shopee ataupun di Tokopedia, ini ada namanya Wynn Perfumery. Jadi Ojang udah berkali-kali beli ya, ini bukunya pembelian Oji Chang. Nih, ya terus yang lainnya juga ada lagi, enggak tahu di mana ya. Ini salah satunya ya, jadi Oji Chang beli. Cuma Ojang kali ini mau review terkait dengan Wynn Perfumery yang bau Ferhamton. Nah, oke untuk dari ininya dulu ya, dari packaging-nya, packaging-nya cuma kayak gini. Ya cuma gini doang, terus di dalamnya itu ada kayak gini. Biasanya di sini akan ditempelin tester kayak gitu. Nah, terus di sini ada tulisan diskon 5%. Nanti ya dengan cara tertentu, biasanya di-screenshot lah dan lain-lain. Dan ini juga kalau nggak salah ada garansinya. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka bau dan lain-lain, mungkin kalian bisa infokan ke admin-nya. Ya semua, jadi kalian dikirim ulang ininya, terus duitnya balik lagi. Mungkin ya, cuma Ojang belum pernah, karena selama ini selalu puas dengan wangi dari Wynn Perfumery. Nah, untuk yang warnanya ini, sebenarnya yang ini jujur Ojang agak sedikit kecewa sih sebenarnya kalau untuk yang ini ya. Kenapa? Jadi Ojang tuh ini, udah pernah beli yang dekan yang humans, itu enak banget baunya. Yang alpha, terus Ojang beli lagi tuh adalah Ferhamton. Itu adalah nyoba-nyoba, Ojang beli dekan di salah satu toko online kayak gitu. Apakah di toko online itu asli atau tidaknya, kalau dari kayak review dan lain-lain sih, itu asli ya dekanya. Dan harganya juga waktu itu berat untuk 2 atau 5 mili, kalau nggak salah sekitar 30 atau 40-an ya. Ojang lupa ya, untuk yang istilah sekitar segini, kecil gitu, 2 atau mungkin 2 atau 5 milian kali ya. Nah, untuk yang apa namanya, untuk yang alpha itu enak banget ya. Nah, yang Ferhamton itu Ojang pas nyobain tuh bener-bener nggak enak, jujur nggak enak. Kenapa nggak enak? Baunya pas Ojang bau tuh yang kayak bau busuk, tapi busuknya disuruh, busuknya adalah buah kayak gitu. Jadi, memang wanginya itu adalah anggur yang sudah masak, yang ripe kayak gitu ya. Udah masak, jadi udah masak disuruh, mateng kayak gitu. Nah, Ojang rasanya tuh kayak bau busuk yang seperti itu ya. Awalnya tuh aneh gitu ya. Tapi ketika pes Ojang pake, terus kayak misalnya buka di tempat kerja, ini kok masih wangi? Oh, di cangg pulang pun, itu masih wangi. Ya, sampai sore pun masih wangi. Akhirnya, aku pikir, wah ini keren banget di Ferhamton ya. Nah, baunya, karena baunya tuh semakin lama nggak tuh. Kenapa? Enak. Ya, pas Ojang nyium-nyium lagi ternyata Ferhamton tuh asyik banget. Dan pas disini ada live di Wain Perfumery, ini ingat, ini bukan asli ya, bukan asli yang merek yang humans ya, cuma Ojang nyoba, seng-seng aja gitu, ada nggak gitu ya. Ojang minta dia yang Ferhamton, nah ternyata dikirim seperti ini. Baunya mirip nggak dengan Ferhamton? Kalau jujur, Ojang ngomong, ada yang mirip-miripnya. Tapi kalau misalnya kayak berapa persennya, apa ya? Sebenernya mirip, sebenernya sangat mirip banget dengan yang Ferhamton, cuma nggak tuh, kenapa nih? Ojang ngerasain kayak bau-bau sintetis kayak gitu, bau sintetis atau gimana ya? Kayak plastik kayak gitu. Karena Ojang kebetulan bekerja di, ya, pernah bekerja di kayak perusahaan Jepang kayak gitu, yang bikin-bikin kayak plastik yang kayak kebakar kayak gitu. Jadi ada mirip segitu, sekilas baunya. Dan ini pun ada. Makanya, kok baunya kayak gini gitu ya? Tapi kenapa ini sampai penuh banget? Eh, sampai kosong banget? Karena Ojang sering pakai. Kenapa Ojang makanya? Jadi, si Ferhamton yang dari Wind Perfumer ini, kalau dibilang wangi, wangi banget, awet, awet banget, seneng banget, Oji Chang juga. Cuma, Oji Chang takut. Kalau sekitar Oji Chang ini, pas nyium baunya itu, ada bau yang kayak Ojang rasain itu, yang kayak bau sintetis itu. Makanya, Oji Chang nggak nyium, ataupun nggak makin yang banyak gitu. Nah, tapi ini habis gimana? Jadi, ceritanya begini. Ojang kan sayang banget ya kalau misalnya dibuang. Kenapa? Karena ini harganya, ini adalah untuk 60 mili itu, kurang lebih kalau nggak salah sekitar 95 ribuan. Cuma, karena Ojang belinya itu, lagi ada diskon dan lain-lain, itu jadinya sekitar 75 atau 79-an gitu. Ya, untuk yang ini. Dan ya, karena wanginya tadi enak dan lain-lain, Ojang udah percaya, jadi nggak ada masalah. Nah, cuma karena baunya Ojang takut gitu, setangga sebelah itu, bau yang sintetis tadi, akhirnya Oji Chang adalah, jadi Ojang punya ini, apa namanya? Punya parfum dari Wind Perfumer juga, yang lain, yang ini. Jadi, Ojang itu digabungin. Jadi, yang ini dimasukin ke botol-botol yang kecil kayak gini. Nanti setengahnya atau 34, nah, nanti sisanya itu dipakai parfum lain. Jadi, ketika diharumin, disemprot tuh harum betul, tapi bau-bau yang tadi sintetis tadi tuh benar-benar jadinya hilang. Atau, Oji Chang biasanya untuk pakai ini adalah, jika nyetrika kayak gitu, biasanya kan kalau kita pakai semprotnya pewangi yang biasa kayak gitu ya. Ojang pakenya adalah parfum ini. Jadi, disemprot kayak gitu, terus baru disetrika. Nah, wangi dong ya, wangi banget ya. Cuma, nanti ketika pas istilahnya udah selesai kayak gitu, si wangi tadi yang Ojang rasain adalah, bau sintetisnya itu hilang. Jadi, terserah kalau Minasang mau misalnya sintetis ya, ada bau-bau sintetisnya ya, ada seperti ininya di sini ya. Dan, kalau di sini tuh saya sih ya, garanti parfum ya 99%, dia bilang sih katanya sama dengan yang original. Menurut Oji Chang, ya, bagi Ojang yang saat ini belum bisa untuk beli human yang asli, nyoba-nyoba dulu seperti apa, baunya seperti ini. Dan, ini ya cukup enak sih ya. Tapi, kalau nanti next-nya beli lagi, mungkin Oji Chang kalau untuk yang wangi yang verhampen, kayaknya mungkin enggak kali ya. Karena, mungkin tidak sesuai dengan prediksi Oji Chang kalau ya. Tetep bangi sih, bangi malah bangi. Kalau mau Minasang mau nyoba, silahkan dicoba dulu aja ya. Ini kebetulan Oji Chang. Mungkin Ojang next-nya nggak beli ini, tapi beli yang lain lagi. Salah satunya ini, Oji Chang. Ojang beli yang 1 million laki, lihatin, ini padahal belinya ini duluan yang ini, tapi nggak habis-habis. Karena Oji Chang saking senengnya pakai ini, wanginya juga enak. Jadi, kalau lemaknya dikit-dikit. Sedangkan yang ini biar cepat habis, jadi disemprot-semprot kayak gitu ya. Nah, Biasanya gimana? Apakah akan beli parfum win perfumery yang Perhampton ini? Silahkan, kasih komen. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax